Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku seswa-seswi SMK Negeri 2 Wono Sari yang saya sangayangi dan saya banggakan hari ini kita akan Belajar tentang aplikasi Pijar Karir Jadi Pijar Karir itu adalah sebuah platform berbasis web dan android yang didesain untuk menunjang produktivitas BKK atau Bursa Kerja Khusus dalam mengembangkan siswa dan alumni Pijar Karir ini berfokus pada pengembangan diri siswa dan alumni sekaligus menyalurkan serta menjembatani para siswa menuju karir yang sesuai dengan passionnya Jadi kalau BKK SMK 2 Wono Sari itu namanya BKK Mitra Teknik Nah kenapa siswa kelas 10 masih kelas 10 sudah harus login atau mempunyai akun di platform Pijar Karir Karena karir itu akan dimulai pada saat kalian kelas 10 itu sudah kita mulai untuk melakukan tahapan-tahapan untuk mencapai karir kita besok seperti apa Kita sudah rencanakan dari kita kelas 10 Nah yang perlu kalian persiapkan nanti sebelum kalian membuat akun di Pijar Karir adalah list kamu Jangan sampai lupa listnya yang dari sekolah yang dari SMK 2 Wono Sari disiapkan Kemudian alamat email kamu yang aktif yang sering kalian buka Alamat emailnya yang passwordnya masih kamu ingat yang aktif Kemudian nanti juga kamu siapkan password yang akan dipakai di aplikasi Pijar Karir Nah kalau kalian untuk memudahkan kalian mengingat-ingat password Sebaiknya passwordnya ini password yang tidak usah terlalu sulit tapi kalian cepat ingat Bisa jadi passwordnya ini dibuat sama dengan password yang email juga tidak masalah Biar kalian tidak banyak mengingat-ingat password Baik kita akan mulai ya Jadi yang pertama kita akan membuat akun dulu Jadi akunnya kalian ketikkan disini BKK semakadano.or.id Jadi bkk semakadano.or.id Kemudian di enter Maka akan muncul tampilan awal dari Pijar Karir SMK Negeri 2 Wono Sari ini Nah kemudian kalian klik daftar login disini Diklik daftar login Kemudian kalian pilih disini ada penggunanya, ada alumni, ada siswa, ada umum Maka kalian pilih yang siswa Nah akan tampil seperti ini ya Jadi ada masuk ada daftar akun siswa Nah karena kalian belum punya akun maka kita klik akun siswa Diklik akun siswa Ya kemudian kalian klik daftar akun Disini boleh daftar akun baru disini boleh atau daftar akun disini juga boleh Silahkan di klik Nah kemudian disini kalian diminta untuk Niskamu ditulis disini ya Kemudian kalian pilih jurusan disini Kalau yang DKV ini pilihnya multimedia Kemudian teknik elektronika pilihnya teknik elektronika industri Jadi ini masih penamaan yang lama tetapi tidak masalah Kalian pilih disini Ini untuk konstruksi dan properti masih sama Desain pemodelan informasi bangunan sama Multimedia ini sama dengan DKV Teknik elektronika industri ini sama dengan teknik elektronika Kemudian disini teknik kendaraan ringan otomotif ini namanya teknik otomotif ya Dan teknik komputer dan jaringan ini sama dengan TJKT Kemudian teknik pemesinan teknik mesin teknik pengelasan itu TPFL Nah kalian pilih kemudian Kalian tuliskan tahun masuk disini Tahun masuk kalian berarti tahun 2021 ya Tahun masuk di SMK 2 Nusari Nama depan kalian tulis Nama belakang kalian tulis Misalnya nama depan saya misalnya bekti Ditulis bekti Disini Yahrini itu nama belakang Kemudian disini di inputkan alamat email yang aktif Alamat email kalian yang aktif Kemudian disini kalian ketikkan passwordnya Kata sandinya Kata sandinya kalian pilih yang mudah diingat Jangan sampai lupa dibuat sama dengan password email juga tidak masalah Kemudian disini kita dikonfirmasi untuk mengulangi lagi Kata sandi Kemudian klik daftar akun Nah berarti sudah selesai kita melakukan proses untuk Pendaftaran akun di Pijar karir Nah disitu kalian nanti akan diminta untuk memperbarui profil Ada foto dan lain-lain Tapi sementara dilewati saja dulu Karena kalian juga belum memiliki seragam SMK ya Sehingga tidak usah diisi foto dulu Nah kalau kalian sudah memiliki akun Nanti kalian bisa melakukan browsing disini Ada beberapa fitur yang bisa kalian cermati ya Disini ada membuat lamaran online suatu saat gitu Dan buat CV otomatis dan lain sebagainya Kemudian juga ada tes kepribadian Ya ini nanti yang akan kita lakukan Untuk yang lain ini dilakukan kemudian Dari sekarang sampai besok kalian lulus kelas 12 Misalnya kalian memiliki prestasi atau memiliki dokumen-dokumen Ada piagam, ada penghargaan yang perlu kalian masukkan Masukkan saja karena nanti itu akan menjadi kurikulum vitae secara otomatis Nanti ada kurikulum vitae yang disini Kalian bisa lihat Nah ini otomatis Apa yang kalian inputkan di dalam pijar karir Nanti otomatis akan keluar Menjadi kurikulum vitae yang seperti ini Sehingga nanti bisa langsung kalian gunakan pada saat kalian lulus Untuk itu ibu berharap bahwa mulai kelas 1 ini Kalian sudah mulai aktif untuk membuka akun ini Dan menginputkan apa-apa yang menjadi portfolio kalian Bisa diinputkan disini Nah sekarang kita akan melakukan tes kepribadian Tes kepribadian berarti kita Tadi yang sudah selesai Kalau sudah terlanjur keluar kalian login ya Kalian login lagi kemudian dipilih sebagai siswa Setelah login nanti kalian klik masuk ya Login atau masuk Jangan pilih yang mendaftar akun Kemudian akan muncul seperti ini Login kita berhasil Kemudian klik akses menu Nah akses menu ini Kemudian kalian klik cek kepribadianku Cek kepribadianku nanti kalian akan melakukan Psikotest yang isinya adalah tes kepribadian Kalian isi tes kepribadian itu Sesuai dengan yang apa Apa yang kamu rasakan Apa yang kamu spontan saja Tidak usah dipikirkan terlalu lama Jadi nanti hasilnya tidak valid ya Jadi harus spontan yang dari pernyataan itu Kalian pilih salah satu yang paling sesuai dengan kalian Cepat Nah setelah melakukan tes kepribadian Tes kepribadian itu apa Tes kepribadian ini ibu tunjukkan ya Hasilnya nanti akan ada seperti ini Jadi laporan asesmen kepribadian ini Nanti akan muncul per anak dapat seperti ini Dalam bentuk pdf Kemudian kalian simpan Nah laporan asesmen kepribadian Ini nanti muncul nama Sekolahnya SMK 2 Nusari Kelasnya kelas berapa nanti muncul di sini Nah kemudian Tes kepribadian itu Apa tes kepribadian di sini adalah Bahwa hasil asesmen ini Itu hanya bersifat saran Yang berisi informasi kepribadian Yang sesuai inputan pilihan yang kamu pilih Pada tes instrumen kepribadian Metode yang digunakan dalam asesmen kamu adalah MBTI Berikut ini adalah contoh saran informasi Dari pijar karir Yang diharapkan bisa membantu kalian Dalam mengenari diri kalian Kelemahan kalian Kelebihan kalian Dan akhirnya nanti kalian bisa menentukan Pilihan karir kamu di masa depan ya Yang pertama adalah Ada deskripsi kepribadian Nanti akan dideskripsikan Kepribadian kamu itu seperti apa Misalnya Ramah, hangat, enerjik, optimis, antusias, semangat hidup, dan fun Misalnya seperti itu Kemudian Yang lain lagi adalah Indikator kepribadian Di sini ada interaksi sosial Sifat ini menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita Jadi misalnya Kalian itu nanti Dari hasil asesmen itu disimpulkan bahwa Sangat optimis bekerja dalam lingkungan yang suportif dan memberi semangat Nah ini ada beberapa Hasil yang akan kalian terima Kemudian dari pernyataan-pernyataan Tadi yang kamu isi Itu Aplikasi akan memberikan Asesmen kepada kalian Hasilnya bahwa sebenarnya kalian itu introvert atau extrovert Berapa persen extrovert Tidak ada yang 100% extrovert Maupun 100% introvert Ya ini nanti munculnya adalah 50% extrovert 60% extrovert Misalnya seperti itu Yang kedua adalah Bagaimana kamu memproses informasi Berikut adalah saran yang dapat digunakan Melihat bagaimana kamu memproses data dan informasi itu seperti apa Kamu itu tipenya Misalnya kalian itu dinyatakan Melihat keadaan secara keseluruhan untuk disimpulkan Dan dari hasil inputan tes Kamu itu sebenarnya Sekian persen itu intuition Yang C adalah mengambil keputusan Tipe kamu Seperti apa ya Dan kesimpulan Indikator berikut digunakan untuk Melihat bagaimana kamu mengambil keputusan Dan kesimpulan Misalnya kamu dinyatakan Kamu itu sebenarnya seorang yang visioner Nah kemudian Dari inputan kamu dinyatakan Kamu itu cenderung ke feeling Atau cenderung ke logika dan seterusnya Yang keempat adalah Dalam menghadapi tantangan Nah indikator berikut Ini digunakan melihat Bagaimana kebiasaan kamu menghadapi dunia luar itu seperti apa Di sini ada banyak nanti Salah satu contohnya adalah Kamu itu dinyatakan dinamis dan adaptif Terhadap perubahan Misalnya Nah dari inputan ini Kamu dinyatakan sekian persen Kamu itu sebenarnya Perceiving ya Kemudian di sini juga nanti Akan kamu dapatkan Dari hasil assessment itu Kelebihan dan kekurangan kamu itu apa Kelebihan atau super power kamu itu Di bagian mana Kenapa diberikan kelebihan Diberikan kekurangan Bukan untuk Kalau kelebihan bukan untuk Berbangga-bangga Bersombong-sombong Artinya Kalau kalian Mengetahui kelebihan kalian Maka kalian bisa kembangkan secara optimal Menjadi Menjadi luar biasa Begitu Kemudian Ini nanti ada banyak ya Kelebihannya ditulis banyak Contohnya misalnya Rasa penasaran yang cukup tinggi Misalnya ini banyak sekali Ini saya Blok Kemudian kekurangan kamu juga akan diberitahukan Bukan untuk Menyesali diri Kemudian bersedih Bukan Kekurangan itu Nanti kalau kamu sudah tahu kekurangan apa Nanti kamu bisa Meminimalisir kekurangan itu Dengan cara Mengembangkan Kekurangan itu Sehingga tidak menjadi kelemahan kamu Itu Misalnya kekurangan disini Kemampuan praktikalnya itu kurang Misalnya seperti itu Nanti kalian Bukan berarti terus Ya kan saya Praktikalnya kurang Itu untuk Apa namanya Untuk mencari alasan Bukan Tapi kamu bisa Kalau praktikalnya kurang Berarti saya harus Belajar tentang Praktikal itu Menjadi lebih banyak Begitu Supaya dari kelemahan itu Menjadi Kekuatan yang hebat Nah disini juga akan diberikan Saran dalam pengembangan diri Misalnya Belajarlah Untuk lebih fokus Disiplin Tegas dan konsisten Saran ini Didapatkan dari hasil Assessment yang di atas tadi Semua Dan disarankan Sesuai dengan Tipikal kamu Atau tipe kamu Seperti apa Karakteristik kamu Seperti apa Nah ini Saran ini Kalau kalian lakukan Insya Allah akan menjadikan Kalian menjadi pribadi yang Lebih baik lagi Begitu anak-anak Yang bisa Ibu sampaikan Tentang pijar karir Semoga Di awal Masuk SMK 2 Nusari ini Kita sudah bisa Menetapkan Karir kita Impian kita Besok mau menjadi Apa Kemudian kita sudah bisa Merencanakan Dari sekarang Membangun diri Baik fisik Baik Hati Pikiran Jiwa Karakter Bisa kita bangun Sejak sekarang Salah satu Membangunnya Adalah dengan Melakukan Projek-projek Dari P5BK Itu adalah Salah satu Perencanaan Karir kita Melatih kita Untuk berpikir Kritis Mandiri Kotong royong Berkebindekaan Global Beriman Dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak Mulia Dan seterusnya Begitu Semoga Bermanfaat Kalau ada kurangnya Ibu mohon maaf Nanti kalau ada Yang tidak jelas Bisa didiskusikan Dengan Bapak Ibu Fasilitator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Semaka Danu Jati Diri Prestasi Harmoni STM Jaya 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 Terima kasih.